Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di MJ Channel. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Check it out! Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, tekan tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Berbicara tentang bilangan bulat, maka tidak lepas dari yang namanya garis bilangan. Seperti ini nih guys gambarnya. Garis bilangan adalah galis lurus yang dibagi oleh titik-titik berjarak sama dan tiap titik melambangkan satu bilangan. Di garis bilangan ini, kita bisa melihat bahwa bilangan bulat terdiri dari tiga bagian, yaitu 0, kemudian di sebelah kanan 0 adalah bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif atau minus. Prinsipnya, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Perhatikan contoh soal bilangan bulat berikut. Pertama, tentang mengurutkan bilangan bulat. Coba urutkan barisan bilangan bulat min 3, 1, 3, min 2 dari yang terkecil. Coba bagaimana mengurutkannya. Nah, pertama, kita gambar dulu garis bilangannya. Kemudian, kita lihat posisi bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Tandai bilangan-bilangan tersebut dengan lingkaran. Nah, yang terkecil berarti yang berada di sebelah paling kiri. Sedangkan yang terbesar akan berada di sebelah paling kanan. Kita lihat bahwa urutan bilangan tersebut dari yang paling kiri hingga ke kanan adalah Min 3, min 2, disusul oleh 1, baru yang terakhir adalah 3. Jadi, urutan bilangan bulat min 3, 1, 3, min 2 dari yang terkecil adalah Betul sekali. Min 3, min 2, 1, 3. Selanjutnya, kita belajar membandingkan nilai 2 buah bilangan bulat. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Min 4 lebih dari 2. Benar atau salah? Oke, kita perhatikan lagi pada garis bilangan. Pada garis bilangan, min 4 terletak di sebelah kiri 2. Sehingga, min 4 nilainya lebih kecil daripada 2. Maka, pernyataan bahwa min 4 lebih dari 2 adalah salah. Bagaimana dengan soal min 3 kurang dari min 1? Kita lihat pada garis bilangan, min 3 terletak di sebelah kiri min 1. Maka, yang lebih besar nilainya adalah min 1. Jadi, pernyataan bahwa min 3 kurang dari min 1 adalah benar. Berikutnya, mengenai lawan suatu bilangan bulat. Berlawanan di sini artinya 2 bilangan bulat yang berjarak sama dari 0 namun berlawanan arah. Contohnya, lawan dari 3 adalah titik-titik-titik. Pada garis bilangan, 3 berjarak 3 langkah dari 0. Maka, lawannya adalah bilangan yang berjarak 3 dari 0 namun berlawanan arah dengan 3. Nah, jadi, lawan dari 3 adalah min 3. Nah, kalau begitu, lawan dari min 4 adalah berapa ya? Betul sekali, 4! Oke, teman-teman. Sekarang, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Di sini, kita akan menggunakan boneka sebagai model. Boneka ini akan bergerak pada garis bilangan sesuai operasi hitung yang berlaku. Berikut aturannya. Pertama, penjumlahan. Pada penjumlahan, boneka akan menghadap ke arah yang tetap. Kita sepakati menghadap ke kanan ya. Sedangkan, pada pengurangan, boneka akan berbalik arah. Berarti, menghadap ke arah kiri. Pada bilangan bertanda positif, boneka akan bergerak maju. Misalnya, bilangan 4 atau plus 4, boneka akan bergerak maju 4 langkah dari nol. Satu, dua, tiga, empat. Sebaliknya, pada bilangan bertanda negatif, boneka akan bergerak mundur. Misalnya, min tiga. Boneka akan mundur tiga langkah dari nol. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, mari kita berlatih mengerjakan soal. Soal pertama adalah penjumlahan bilangan positif dengan bilangan positif. Dua ditambah tiga sama dengan titik-titik. Langkah pertama, bilangan dua atau positif dua berarti boneka maju dua langkah dari nol. Satu, dua, karena operasi penjumlahan, maka boneka tetap menghadap ke kanan. Bilangan tiga positif, maka boneka maju tiga langkah dari dua. Satu, dua, tiga. Tampak bahwa boneka berhenti di lima, maka hasil dari dua ditambah tiga sama dengan lima. Lalu, bagaimana dengan penjumlahan bilangan bulat yang berbeda tanda? Mari kita simak. Berapakah hasil dari tiga ditambah min tiga? Pertama, bilangan tiga berarti boneka maju tiga langkah dari nol. Satu, dua, tiga. Karena operasi penjumlahan, maka boneka tetap menghadap ke kanan. Bilangan min tiga atau negatif tiga, maka boneka mundur tiga langkah dari tiga. Satu, dua, tiga. Tampak boneka berhenti di nol. Jadi, hasil dari tiga ditambah min tiga adalah nol. Satu lagi ya. Min lima tambah tiga sama dengan titik-titik. Min lima berarti boneka mundur lima langkah dari nol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena penjumlahan, boneka tetap menghadap ke kanan. Tiga positif. Maka, boneka maju tiga langkah dari min lima. Dimanakah boneka berhenti? Kita hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Boneka berhenti di min dua. Jadi, min lima tambah tiga sama dengan min dua. Bagaimana jika yang dicumlahkan adalah dua bilangan bulat negatif? Misalnya, min satu tambah min empat sama dengan titik-titik. Min satu berarti boneka mundur satu langkah dari nol. Satu, pada penjumlahan boneka menghadap ke arah yang tetap. Karena ditambah min empat, boneka bergerak mundur sejauh empat langkah dari min satu. Satu, dua, tiga, empat. Ternyata, boneka berhenti pada min lima. Jadi, hasil dari min satu ditambah min empat adalah min lima. Sampai di sini bisa difahami ya bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan. Soal pertama, pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. Misalnya, dua dikurang lima sama dengan titik-titik. Dua berarti boneka maju dua langkah dari nol. Satu, dua. Ingat bahwa pada pengurangan, boneka berbalik arah. Lima berarti boneka maju lima langkah dari dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ternyata, boneka berhenti pada min tiga. Maka, hasil dari dua dikurang lima adalah min tiga. Bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat yang berbeda tanda? Contoh, dua dikurang min tiga sama dengan titik-titik. Dua berarti boneka maju dua langkah dari nol. Satu, dua. Karena pengurangan, boneka berbalik arah. Min tiga berarti boneka mundur tiga langkah dari dua. Satu, dua, tiga. Terlihat bahwa boneka berhenti pada lima. Maka, hasil dari dua dikurang min tiga adalah lima. Contoh kedua, min satu dikurang empat sama dengan titik-titik. Min satu berarti boneka bergerak mundur satu langkah dari nol. Satu. Dikurang berarti boneka berbalik arah. Empat positif berarti boneka maju empat langkah dari min satu. Satu, dua, tiga, empat. Ternyata, boneka berhenti pada min lima. Maka, hasil dari min satu dikurang empat adalah min lima. Min lima. Yang terakhir adalah pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Min lima dikurang min tiga sama dengan titik-titik. Min lima berarti boneka bergerak mundur lima langkah dari nol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dikurang boneka berbalik arah. Min tiga, boneka mundur tiga langkah dari min lima. Satu, dua, tiga. Tampak bahwa boneka berhenti pada min dua. Maka, hasil dari min lima dikurang min tiga adalah min dua. Bagaimana? Sampai disini sudah faham ya tentang pengurangan pada bilangan bulat? Nah, dari pembahasan dan latihan soal kita tadi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka dapat kita rangkum sebagai berikut. Untuk A bilangan bulat, A ditambah min A sama dengan nol. Jadi, semua bilangan bulat yang dijumlahkan dengan lawannya, hasilnya sama dengan nol. A dikurangi A sama dengan nol. Bilangan bulat yang dikurangi dengan dirinya sendiri hasilnya juga nol. Untuk A dan B bilangan bulat berlaku, Pertama, A ditambah min B sama dengan A dikurang B. Kedua, min A ditambah min B sama dengan min A dikurang B. Ketiga, min A dikurang min B sama dengan min A ditambah B. Terakhir, A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Sekian pembahasan kita hari ini. Berikan like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami selanjutnya. Oh iya, file powerpoint materi ini dapat didownload secara gratis loh. Cek linknya di description box ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa.